Hai viewers, siapa bilang anak muda nggak bisa investasi? Bersama saya, Maje, kita akan belajar investasi secara lengkap dan jelas. Selamat datang di Ngompas, ngobrolin pasar modal JPNN Series Millennial Main Pasar Modal by Rekop. Lawan inflasi dengan investasi. Happy cuan! Hai viewers, pernah nggak sih kamu punya impian seperti beli rumah sendiri, punya mobil, jalan-jalan keliling dunia, dan punya keinginan kuliah di luar negeri? Apakah bisa di umur muda sekarang bisa memenuhi impian kamu seperti itu? Kalau kita kumpulin uang dengan menabung, apakah bisa kekejar? Nah, contohnya kita beli gorengan dulu, satunya harganya 500 perak. Sekarang harganya Rp. 2.000, itu baru gorengan teman-teman. Gimana dengan barang-barang yang lain seperti pakaian, properti, rumah, biaya pendidikan, dan sebagainya? Nah, kenaikan harga tersebut disebut dengan inflasi. So, teman-teman, kalau misalkan kita hanya menabung, apakah bisa mengejar impian-impian kita tersebut? Data dari tahun 2009 sampai 2019, uang kita yang kita tabung, tingkat bunganya rata-rata hanya 1,74% per tahun. Sementara, rata-rata kenaikan inflasi bisa mencapai rata-rata 4,58% setiap tahunnya. So, rugi kan kalau misalkan kita hanya menabung? Tapi, kamu tidak perlu takut dengan yang namanya inflasi. Ada solusinya, yaitu dengan investasi. Investasi adalah kegiatan kita mengelola dana yang kita punya untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi bentuknya bermacam-macam, bisa mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, atau yang paling sederhana, tapi cukup menguntungkan, yaitu di pasar modal. Mau tahu lebih banyak tentang investasi di pasar modal? So, tunggu video selanjutnya di Mopas, Ngobrolin Pasar Modal JPNN Series Millennial Main Pasar Modal. Sampai jumpa, happy cuan! Terima kasih telah menonton!